Ini adalah kasus hidrofetalis di mana kondisi janin membengkak keseluruhan. Jadi tubuh janin ini membengkak terisi oleh cairan tanpa terkecuali di semua tubuhnya. Perhatikan bagian belakang leher yang menggelembung itu cairan semua isinya. Jadi tidak ada bagian di tubuhnya yang tidak terisi cairan. Ini namanya kasus hidrofetalis generalisata yang biasanya berkaitan dengan suatu kondisi kelainan genetik trisomy 21, 18, 13, atau monosomy X. Atau nama kelainannya Turner Syndrome. Jadi bayinya ini terisi oleh cairan di sekujur tubuhnya. Dan umumnya kondisi seperti ini prognosisnya sangat buruk. Biasanya janin tidak akan bertahan. Dalam kandungan dan meninggal selama lima bulan pertamanya. Kelainan lain yang bisa dipengaruhi adalah mungkin infeksi virus atau ketidakcocokan golongan darah ya. Tapi umumnya tidak akan seberat ini. Ini dari 15 minggu bayinya sudah terlihat bengkak. Dan sayang sekali ini ibunya baru ngetahui kehamilannya itu baru semalam ya. Kemudian dirujuk ke saya hari ini dengan kondisi yang sudah cukup fatal. Bayinya bengkak semua. Ya inilah kasusi drops fatalis. Perhatikan itu kulit di bagian perutnya sampai melembung terisi cairan. Kemudian di bagian leher juga jantung masih berdetak. Sementara di rongga jantung isinya air semua. Jadi kita perlu sampaikan kondisi yang buruk ini pada orang tuanya ya. Itu bagian kulit lahirnya sampai bersekat-sekat, menggelembung. Ya ini kondisi drops fatalis. Biasanya berkaitan dengan Down syndrome atau suatu kondisi kelainan genetik. Biasanya bayi dalam kondisi seperti ini tidak akan bertahan ya. Dan umumnya menjelang bulan kelima, ini sekarang 15 minggu. Jadi sudah 3,5 bulan. Biasanya janin akan meninggal dalam kandungan. Jadi kita perlu sampaikan kepada orang tua ya. Perkembangan kondisi janin yang fatal ini. Dan apabila janin kemudian meninggal ya kita harus mengevakuasi. Sementara resiko dari ibu apabila janin membengkak. Itu bisa menguras protein di tubuh ibu sehingga resiko preeklamsi akan semakin besar. Karena itu kalau resiko sampai terjadi preeklamsi ya, kita sudah tidak akan menunda untuk mengakhiri kehamilan. Karena ingat dalam kondisi seperti ini, ini suatu kondisi yang buruk bagi ibu dan bisa membahayakan nyawa si ibu. Pada janin yang bengkak, dia akan menguras protein ya. Dan begitu ibu defisiensi protein ya, preeklamsi, darah tinggi akan langsung mengancam. Jadi contoh-contoh seperti inilah, ini kondisi yang dimana suatu kehamilan kemungkinan tidak bisa kita pertahankan. Istilahnya itu ada namanya mirror syndrome atau sindrom cermin ya. Jadi bayi bengkak ibunya bisa juga terkena bengkak. Terima kasih.